Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Squad Arema lebih ramping di putaran ke-2 Liga 1 2023 hingga 2024 pasca cuci gudang yang dilakukan manajemen klub Karenanya, pelatih Fernando Valente tekankan soal fleksibilitas pada pemainnya Yang dimaksudnya, seorang penggawa Singoedan harus fasih bermain di lebih dari satu posisi naturalnya Misalnya seperti Charles Rafael yang bisa bermain sebagai gelandang bertahan atau back tengah Prinsip fleksibilitas itu pulalah yang menjadi salah satu pertimbangannya mendatangkan Julin Guevara, gelandang bertahan yang bisa bermain sebagai back tengah Prinsip yang sama bisa jadi bakal diterapkannya ketika memilih starting line up Yang harus dijalankan di lapangan adalah hal-hal yang penting Ini soal fleksibilitas taktik dan pemain sudah harus paham tentang keuntungan yang bisa kita ambil jika kita bisa lebih fleksibel, kata Fernando Fernando Valente berharap dengan makin rampingnya jumlah pemain Arema, harapannya dapat menciptakan atmosfer persaingan antar pemain Harapannya, persaingan di squad Arema dalam mendapatkan satu posisi di starting line up saat ini makin ketat Artinya, pemain-pemain yang gagal bersaing dengan prinsip fleksibilitas tadi bakal secara otomatis tersisi Pemain-pemain yang hanya bisa memerankan satu posisi saja, kesempatan bermainnya pasti bakal berkurang Kita tahu ada pemain yang mudah paham, tapi ada beberapa pemain lain yang lebih sulit paham Kita harus buat ini seimbang, ungkas pelatih asal Portugal itu Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga